oke jadi ini adalah tempat yang namanya ampun pagi tadi sempat kesini terbangin drone tapi karena kesiangan dalamnya gak begitu kelihatan dari sini oke sekarang lanjut saja perjalanan ke tempat ke tempat namanya jalan kelak 44 jadi disitu nanti bakalan ada tulisannya bener-bener jadi gak perlu ngitung lagi karena tiap kelakan tulisannya dan ini namanya kelak 44 di depan ini udah langsung kelak pertama nah ada warung-warung juga disini bisa dibuat sambil nyantai sambil menikmati pemandangan danau maning jauh mana tadi ada tulisannya kelak dan oh itu ada tulisannya kelak 44 terus habis 43 di depan sini dananya gak begitu kelihatan karena rada berkabut 43 terus kelak berapa lagi ya 4 buah tentunya habis 43 tapi kayaknya gak bakalan ngitung semua capek juga ini jalannya turun kalau ke arah ke bawah kalau ke atas pasti naik ini kelak 42 41 ini pemandangan sepanjang sepanjang jalur ini cakep banget tapi sayang di tiap tulisan kelaknya ada panduk caleg lagi ya namanya musim pemilu semuanya pada ingin promosi ini kalau ke 40 kelak 39 di depan ini berjaranya kelak-kelak-kelak-kelak juga ini selamat menikmati salah truknya bunyi kelok 37 oke kalau di belakang mobilnya enak tidak bisa ngebut sambil turun kelok 36 keloknya benar kelokan tajam jadi harus hati-hati 35 buru soal di depan anda kelok 34 dan terlihat kelok nanda warung wuuu tidak istirahat disana wuuu saya bubble saja kelok 33 di bawah ujungnya ada malinjau jadi mending ngebut nanti di bawah istirahat di tepi danau malinjau ini sudah kelok 32 wuuu masih 31 kelokan lagi yang masih banyak ini sudah 31 wuuu ini jalanannya agak sepi nih ini 30 asik jalanannya buat apa namanya downhill pakai sepeda tapi terakhirnya agak rame udah kelok 29 wuuu cakep pandangannya tapi saya agak berkabut ya makanya di bawah terbangin drone lagi ini 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 kalau pagi hari harusnya di tempat yang menyebun pagi tadi bagus banget mataharinya belum taruh banyak terus pemandangannya pasti danau cerah tapi ini agak kesiangan jadi ya yaudah berhagi ada kondangan disini kelok berapa ini kelok 27 kelok 2 ada yang mau naik kelok 25 ini untung turun kalau naik mah hehehe gak enak wah ada bus bukit tinggi jambi lewatnya sini gak kebayang deh naik bus lewat jalur gini mabuk yang ada naik bentar banget apa ya lakukan pak iya lakukan satu ihh ada monget CONTINU ree mangat wah ada warung juga disini banyak tempat istirahat r esse Ara yet dengan maneng danau kalau boturnya enak itu dikit-dikit berhenti ke warung dikit-dikit berhenti ke warung tinggal milih warung yang mana oke ini kalau kedua-dua udah busing belum banyak banget kelokannya kalau yang kayak gini dihitung kelokan juga pasti lebih dari 44 kelokannya cuman yang dihitung kelokannya itu cuman yang paling tajam aja kelokan tajam dihitung kelokan 21 oke terus pemandangannya juga cakep disini sawahnya lagi panen tuh disitu juga ada tempat istirahat tempat nongkrong kelok 20 kok gak ada oster caleg ini musim kampanye jadi poster caleg dimana-mana sampai wasn't sayang liatnya kagak tahu juga siapa mereka nagari maninjau nah itu depan kelok 19 prioritas kan kendaraan dari bawah jadi kalau ada kendaraan yang dari bawah sementara kita dari atas duluin aja ya karena yang dari bawah itu pasti perlu tenaga yang lebih gede buat naik jadi guluin aja asik nih buat motoran buat sepedaan ada truk dari depan ini kan ada dari bawah jadi yang dari atas malah dulu berhenti nungguin ini kelok 17 udah tinggal berapa kelok lagi 16 ya oh 16 lalu depan udah 16 dan makin ke bawah kelokannya makin banyak nih makin deket-deket 15 hmm blank spot nggak bisa nyelim ini kelok 14 yang depan 13 wah cakep 12 oh tinggal 11 kelokan lagi boom nggak lagi finish wah ada bus lagi lewat sini nggak mau deh wah ini kelok 11 siapa yang mau negos lewat sini mabuk yang ada di jalan 10 ah 9 kelokan lagi habis ini sedikit lagi 10 kelokan 10 kelokan wah ini dah kelok 9 nanti lagi sampai bawah nih oh di atas pemandangan danau eh di bawah pemandangan danau malinja juga udah mulai terlihat cantik tapi dari atas agak gak kelihatan karena kabut kabut putih terus cahayanya juga udah agak terlalu terang kelok ke 8 saya udah melewati berapa kelok gitu 44-8 berapa coba 36 ya 36 kelokan sudah terlewati sekarang menuju ke kelok nomor 7 di depan adalah kelok nomor 6 ini jadi selain ada kelok 9 yang legendaris dekat bukit tinggi ada juga kelok 44 yang bisa kamu lewati ini sebenarnya lebih asik buat downhill pakai sepeda terus jalurnya di kosongin gitu pasti seru banget nih tapi pakai motor juga gak apa-apa enak juga gak capai depan kelok 5 ini kelok 5 kelok 5 paling asik nih habis ke kanan langsung ke kiri terus habis itu langsung ke kiri terus muter setengah lingkaran aduh burus blank spot banget itu jadi kalau mau nyelip-nyelip hati-hati disini karena kelokannya tajam wah udah kelok 4 tinggal 3 kelokan di depan lagi habis itu finish ini ada monyet monyet disini masih ada banyak monyet sekarang tempatnya masih natural seperti ini ini kelok menger 3 ya ah cakep sekali tinggal kelok kedua terus kelok pertama selesai jadi pengen ulang lagi ke atas ke bawah terus ya seru soalnya mengeturn kayak gini oh ini ada bocah-bocah SMA lagi nongkrong ya kelok kedua dan tinggal satu kelokan lagi dan selesailah perjalanan melewati kelok 44 dari atas sana tadi dari ambun pagi dari tempat yang namanya ambun pagi dikit lagi kelok satu dan finish mana kelok satu mana kelok satu ini kah oh iya sepertinya ini selesai jadi selesai sudah saya melewati 44 kelokan yang menuju ke danau maninjau maninjau kita kelewat lubuk basung tapi saya mau nunggu teman-teman yang lain jadi saya mau berhenti dulu disini di mana ya sudah sini saja tidak apa-apa oke depan itu sudah ada maninjau disana adalah kelok 44 jalannya nanjak banget kalau naik selamat menikmati